Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini Kita akan berlatih tartil Quran di surah As-Sofat ayat 68-71 Ada beberapa hal, beberapa bacaan yang perlu mendapatkan perhatian di ayat-ayat ini Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Summa inna marja'ahum la ilal jahim Yang perlu mendapatkan perhatian pertama yaitu kata-kata la ilah Di sini ada lam alif Yang ada alifnya Di atas alif ada lingkaran yang kecil Ini menandakan bahwa alif ini tidak digunakan untuk mat Sehingga membacanya kita itu pendek Lamnya ini dibaca pendek La ilal jahim La ilal jahim Lanya bukan panjang Bukan la ilah Tapi La ilal jahim Summa inna marja'ahum la ilal jahim Nah ini yang perlu kita perhatikan pada ayat 68 La ilal jahim Lanya ini pendek Kemudian hati-hati juga di Tasjid Mem Tasjid Nun Yang kita sebut dengan guna Musyadadah Ini kita Dengungkan Kita panjangkan Kemudian rocknya ini ditebalkan Karena sebelumnya ada Fathah Kemudian kita Terakhirnya ini adalah Mat'arik disukun Yang bisa panjang Sampai Tiga alif Kita lanjutkan ke Ayat 69 Innahum alfaw'aba'ahum dhalin Yang perlu mendapatkan perhatian Di ayat 69 ini Adalah layin Atau mat layin Disini ada Sifat layin Dari waw Yang sebelumnya ada Fathah Sehingga dia membentuk Huruf U Al-faw'u Menjadi U Bukan U Tapi U Al-faw'u Dan dilemaskan Atau dilunakkan Innahum alfaw'aba'ahum Al-faw'u Al-faw'aba'ahum Karena waw'u Membentuk huruf U Maka bibir kita itu Mecucu ya Kata orang Jawa itu Mecucu Kemudian Tasjid nun ini Tetap kita gunakan Kemudian disini ada Mat wajib Mutashil Kita panjangkan Dan yang ini adalah Mat lazim mutawal Atau mat lazim Musaqol kilmi Ini kita panjangkan dulu Baru ditasjidkan Tasjidnya harus terasa Karena Dia ini memang Dipanjangkan Karena bertasjid Mat lazim mutawal Artinya Mat yang harus panjang Mutawal Artinya dipanjangkan Musaqol kimi Musaqol diberatkan Karena dia itu Ada tasjidnya Sehingga membacanya itu Balin Jadi Tishtadis lam dahulu Kemudian Lam ini berkasro Donya dipanjangkan Tiga alif Innahum alfaw Aba'ahum Dallin Belakangnya panjangkan Karena dia mat arid Lisukun Kita langsung ke Ayat 70 Di ayat 70 ini Yang perlu kita perhatikan Yaitu Huruf H Huruf H Di sini ada tiga Ada Fahum H yang berdoma Kemudian H yang berkasro Kemudian Ini ada Sukun H Yang Mati Atau H ini Menjadi Sukun Jadi Makhotnya itu Dipangkal Tenggorokan Dia itu Seperti besar Suaranya Karena Dia itu Dipangkal Tenggorokan Oleh karena itu Ini harus Benar-benar Sesuai Dengan sifat Hak tersebut Fahum Fahum Ala Asarihim Yuh Ra'un Saatnya Kita tipiskan Kemudian Di sini ada Ain Yuh Ra'un Jadi Yuh Itu Berikan ke Pangkal Tenggorokan Pangkal Tenggorokan Karena Makhotnya itu Di Halq Atau Al-Halq Artinya Tenggorokan H ini Fahum Ala Asarihim Yuh Ra'un Belakannya Panjangkan Sekali Tak Bapak Karena Dia Mat Adit Disukun Kemudian Ayat Yang 71 Ini Yang perlu Mendapatkan Perhatian Yaitu Di kata-kata Walakot Di sini Sebagian orang Itu membaca Tenggorokan Tenggorokan Ini sifatnya Ini sifatnya Sangat berbeda Dan jauh Makhotnya Walakot Balakot Balakot Balahum Jadi Tetap Memantul Dalnya Tidak Langsung Di Di Idrom Kan Kebot Kemudian Disini Ada Ak Kaf Yang bersifat Hamas Atau Mahmus Kemudian Tha Yang tipis Tasjid Wahu Ini tidak Didengungkan Karena Tasjid Biasa Bukan Bentukan Dari Idrom Bgunah Walakot Dalla Qablahum Aksarul Awalin Baiklah Kita ulangi Dari depan Summa Inna Marji'ahum Lailal Jahim Innahum Al-Faw Aba'ahum Dallin Fahum Ala Asarihim Yuhra'un Walakad Dalla Qablahum Aksarul Awalin Sadakallahu Al-Azim Para pecinta Al-Quran Yang berbahagia Demikian Latihan Tartai Al-Quran Kita Di Surah As-Sofat Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tartai Al-Quran